Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Erecto tutorial perbaikan seputar elektronik terima kasih sudah menonton video ini semoga kawan-kawan semua selalu disehatkan dan dimudahkan miliki rezekinya lanjut untuk video kali ini yaitu saya lagi memperbaiki sebuah power ampli mobil subwoofer dengan merek ADS jadi kendala yaitu protect jadi langsung lampu merahnya ini nyala lampu merahnya nyala protect biasanya kalau normal yaitu lampu hijau yang nyala ini nyalanya yang merah biarpun belum terpasang speaker langsung protect begini oke lanjut kita bongkar untuk mengetahui kerusakannya mudah-mudahan bisa terselesaikan ampli pairnya sudah saya bongkar tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya tidak saya videokan takut terlalu panjang videonya perkiraan saya ini protect bukan karena ada power ampli atau IC transistor final yang short ya karena disini saya perkirakan untuk inverter ini DC dc2dc nya yang merubah 12V ke ct nya ini ini tidak bekerja sob tidak bekerja jadi mengakibatkan ini hanya menyala merah aja untuk depannya ini ya tidak sempat hijau sama sekali jadi ini saya perkirakan bukan protect tetapi untuk inverter nya tidak bekerja ya tadi sudah saya lakukan pemeriksaan disini ditemukan ada jumper kawat yang dari jalur 12V ini jalur 12V ini ya jalur 12V disini ini tadi kawatnya putus ya karena karat disini nah ini kawatnya karat ya nah ini kawatnya yang sebelah sini nah ini dia ini putus karat termakan karat ya nah ini kawatnya sudah putus dua-duanya tadi sudah saya lakukan penjamperan ya saya lakukan penjamperan disini di pin kawat yang putus ini nah ini 12V nya sudah nyebrang kesini dari jamperan tetapi ini untuk ke pin gate nya disini ke pin gate MOSFET ya MOSFET 5N60 ini MOSFET buat rangkaian final DC step up merubah 12V ke CT ternyata di pin gate nya di pin gate nya disini belum ada tegangan ya sob ya belum ada tegangan berarti yang menandakan ini belum pekerja ya untuk IC TR494 nya IC driver nya driver DC step up nya yang menggunakan IC ini TR494 CN ini ke pin gate nya biasanya harus ada sekitar 4V lebih ya ke pin gate ini MOSFET ini yang 4 buah ini ini tadi tidak ada masih kosong volt jadi saya perkirakan mungkin ini belum bekerja atau untuk IC TL nya sendiri mengalami kerusakan ya untuk memastikan tadi saya sudah mengukur transistor maupun resistor-resistor di ini di blok inverter sini ini tidak ada yang rusak ya TR maupun resistor maupun dioda tadi sudah saya cek secara on board ya belum saya buka satu persatu tapi diamsumsikan normal jadi saya akan mencoba mengganti IC ini dulu ya IC TR494 nya akan saya coba ganti dulu IC nya oke lanjut saya buka dulu ini saya lanjut lagi untuk perbaikan power ampli mobil ya merek ADS AD405 setelah saya teliti kemarin kan saya perkirakan ini untuk blok DC step up yang merubah 12 volt ke CT ini tidak bekerja ya dan sempat saya ganti juga untuk IC driver imperter nya yaitu PL494 atau UTC 9494 bisa ya ternyata masih belum ada perubahan ternyata belum ada perubahan akhirnya saya tunda dulu untuk perbaikan power ini sekitar sehari saya tunda karena belum ketemu untuk permasalahannya saya ganti IC TR tetap ke pin gate sini ke pin gate MOSFET yang 4 biji ini tidak ada tegangan ya yang sekitar 4 volt biasanya sekitar 4 volt atau 4,5 volt ini sama sekali tidak ada tegangan ya sedangkan untuk pendukungnya sini saya cek untuk dioda transistor maupun resistor tidak ada yang bermasalah sempat kebingungan dan setelah saya cari-cari data set ternyata disini permasalahannya sepele permasalahannya sepele yaitu ini di pin 3 di pin 3 TR494 pin FB kalau tidak salah ini dia pin 3 disini kalau kita hitung ini dari yang tanda titik ini 123 disini nah kalau di dari bawah terlihat dari sini ya 123 disini terukur tegangan sekitar 4 pol setengah atau 5 pol ya yang seharusnya pin FB ini mendapat ground ya kalau bekerja dia kalau ada membaca permasalahan dari power-power ini dia baru mendapat tegangan membuat IC ini tidak bekerja dan untuk cara singkatnya akhirnya saya ambil secara singkat ya dari pin FB pin 3 ini 123 di IC TR494 saya jumper ke ground ya saya jumper ke minus baterai sini nah ini ada kabel jumper juga karena disini ada terkelupas ya untuk jalur ground yang ke arah sini tadi sempat saya jumper pakai kabel belum ada perubahan dan untuk lebih dekat saya jumper ke ground kesini ya kesini ini ground jadi pin 3 ini saya jumper ke ground pin 3 IC 494 drapernya ke ground kesini ini ground minus baterai 12 volt kesini akhirnya ini bisa terselesaikan oke kita coba dulu kita connect untuk 12 volt kesini nah ini sudah menyala lampu hijau lampu hijau menyala sob ya nah tuh lampu hijaunya sudah menyala dan untuk tegangan dan untuk tegangan DC step up nya sudah bekerja sob ya sudah bekerja disini kalau kita ukur ya disini di out elko besarnya nah sekitar 42 pol CT nya berarti ini sudah bekerja untuk inverter sekarang akan saya coba cek untuk audionya untuk audionya saya cek ya audionya ini saya pakai speaker 1 karena ini memang power ini dipakai untuk bass saja saya lihat di mobilnya saya cek input disini pakai speaker sini dia cuma pakai speaker 2 yang ini sama ini nah ini sudah keluar suaranya kalau kita connect speaker yang sebelahnya nah sudah keluar semua oke aku nge-share musiknya tidak lama-lama berarti ini permasalahannya sebenarnya dari awal sepele sampai saya tunda sehari ini ada kerusakan di sirkuit draper ini ya draper DC step up nya yang merubah 12 volt ke CT ternyata di pin 3 ini tidak bisa mendapat ground selalu posisi off IC ini selalu posisi off solusinya mudah saja tinggal di jumper pin 3 ke ground ke min 12 volt kesini boleh sini boleh pin 3 oke sekian semoga bermanfaat sedikit pengalaman perbaikan power ampli mobil ini akhir kata dari saya Nadine Elektro walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu terima 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 terima